Intro Intro Kalo pertama dengerin hip-hop mah udah dari Jaman SMA Sekitar tahun Akhir-akhir 90s Kalo Mulai Kaya ngerep Terus berkecimpung disitu tuh Masih sebenernya kalo berkecimpung masih baru banget Baru 5 tahun kebelakang ini Karena itu Pendek Kalo buat saya keren Soalnya artinya tuh Kalo saya nangkapnya crowbar itu ada 2 arti Kalo di crowbarin doang itu artinya linggis Tapi saya juga Ada arti lain yaitu Bar-bar tempat nongkrongnya Gagak Bar-bar Sebenernya saya emang suka yang Horor-horror ya Saya suka film horor dan kayaknya Kalo burung gagak tuh keren aja gitu Sebagai rapper tuh Saya pertama kali manggung itu Di soul club Itu di BIP Dulu di BIP sekarang udah gak ada Itu tahun berapa ya Sekitar 2004-2005 an Mempengaruhi Kayaknya kalo Orang-orang jaman Jaman gue sama ya Yang dulu sih Dulu apa sih Gue suka banget Beastie Boy dulu Jadi kayaknya Itu sampe sekarang masih kebawah deh Iya Beastie Boy Kalo Sebenernya kalo sekarang itu Banyak banget ya Kayak orang Red tuh banyak banget Karena emang Kalo kita ngomongin musik gitu ya Apa sih Budget bikin Bikin karya jaman sekarang yang paling gampang Itu kan Hip Hop sebenernya Kalo orang mau nge-tag ya Vokal aja Gak perlu ada nge-tag drum segala macem Jadi emang Kalo kuantitas mah Edan banget gitu Dan Anak-anak sekarang kayaknya Lebih 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 paham Apa sih Teknologi sekarang ya Yang bisa manfaatinnya itu Kalo yang kayak gitunya mah Udah 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 jauh banget lah Sama lima tahun lalu gitu Kalo dari liat dari sisi itu gitu Ya kalo rappers Kalo kita ngomongin kualitas mah Kayaknya Dulu sama sekarang ya Sama sih Ada yang bagus dan ada yang jelek gitu aja sih Kalo saya mah Yang bagus banyak Tapi yang jelek juga kayaknya banyak sih Gak sih kalo gue bukan tipe yang nguluk-nguluk Kalo gue sih cuman pengen gue Bisa Ngelakuin ini terus Ngelakuin ini terus Dan Setiap gue Ya taro lah misalnya gue bikin album baru Itu lebih enak dari album gue yang sebelumnya Gitu aja terus Dan gue sih pengennya Kalo bisa gue gak Gak berhenti-berhenti gitu Kayaknya kalo jujur Untuk saat ini gue gak Gak terlalu mikir kolaborasi Soalnya Gue baru ya Kalo jujur aja gitu Betul Gue baru gitu Album gue baru satu Gue juga Dulu juga Kayaknya orang gak ada yang tau gue Jadi gue pengennya orang tau gue dulu Kolaborasi mah Nanti aja gitu Ya Gue belum puas dengan Diri gue sendiri Hehehe Oke Satria Madangka Rapanglima Jangkarhawa Napsu yang bikin anak tanya Papa mana Otoritas tubuh seorang Maharaja Penguasa Sekwilda Ketata Praja Sebenernya Sebenernya Kalo itu T Sebenernya kalo dibilang artinya ya Gue cuman Bragging doang ya Bragging soal betapa Seksinya gue gitu Atau apalah Tapi yang gue Paling suka dari Dari Lain itu Itu dari lagu Senjata Pemuas Masal itu Adalah Keberhasilan gue Untuk bikin Sebuah lagu Yang Gak ngomongin apapun Selain alat salamin gue sendiri gitu Jadi Kalo dulu tuh Salah satu lagu hip hop Yang paling berkesan buat gue itu Ada dua sebenernya Jaman Jaman mulai-mulai itu Yang pertama itu Two Life Crew We Want Some Pussy Sama NWA Yang She Swallowed It Maksudnya Itu tuh dua lagu yang Ngomongin hal-hal yang bener-bener gak mutu sebenernya ya Tapi Mereka bisa ngelakuinya dengan keren Dan Dulu waktu gue punya kesempatan bikin album Gue Punya rencana Bahwa gue mau bikin satu track Yang bener-bener ngomongin sesuatu yang gak penting Tapi Keren gitu menurut gue Dan Kalo buat gue Lagu itu berhasil kayak gitu Jadi Ada kayak kepuasan Pribadi aja sih Gitu Mungkin bukan Gue gak inget yang spesifik ya Tapi gue tuh paling Paling Takjub gitu ya Kalo ada Kalo ada orang Dateng dan Bilang Wah gue suka banget ngelak gula terus Dia sampe apal gitu Gue tuh ngomong apa Soalnya Ya Dulu gue gitu Gitu Musik-musiknya Ke musisi yang gue suka Gue dulu gitu kan Meskipun Kebanyakan musisi yang gue suka dari luar Jadi gak pernah ketemu Tapi Dulu tuh gue Niat gitu ya Dengerin lagu mereka Dengerin Kan kalo dulu kan Hibok gak ada liriknya Jadi kita harus nyari sendiri Sampai Dikari Mau ini orang ngomong apa Gitu Dan Ternyata ada juga gitu Orang yang ngelakuin hal 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 seperupa Ke musik yang gue bikin Dan itu Kalo buat gue sih itu Apresiasi yang paling tuh Ya itu sih Jadi Ya Mungkin pelisi ya Tapi Kalo buat gue sih itu yang paling Paling berkesan tuh gitu gitu Kalo ada orang Gue sampe liat gitu Dia tau Gue tau nih lagu lo Dia nyanyiin Kalo gue manggu mereka nyanyi Ada saatnya dulu gue ngerasa kalo Kayaknya ini gak nge-rap Ini sesuatu yang gak bisa gue lakuin Dulu gue nge-rapnya jelek Jujur aja Dulu gue nge-rapnya jelek Ada sempat ada gitu Kepikiran aja Enggak lah Kayaknya gue berhenti aja gitu Apain juga udah gue Rapnya juga jelek gitu Tapi Ya gak tau ya Mungkin semua orang pernah ngalamin itu Mungkin ya Gue juga gak pernah ngomongin sama orang Tapi itu Gue pernah ngerasain itu Dan itu kalo Kalo buat gue itu Kayak yang Kalo dipikir lagi sekarang Sebenernya dulu sih gak Gak masalah-masalah amat sih Ada hidup Lebih ada sedang nge-rap Cuman kalo dipikir sekarang Ya kalo saat itu gue Emang bener-bener Mudahan gitu Bener-bener-mudahan Ya gak akan Bisa sampe gitu gitu Jadi gue Terusnya gue bisa ngelewatin itu Momen yang bikin gue mau lagi tuh Jadi Sebenernya pada saat itu teh Band-band gue Band gue yang lama itu Dia Lagi itu ada rencana mau Mau di Ada un-released track lah Yang mau dirilis Tapi Itu kalo di kaset tuh Cuman Cuman Sebelah Cuman sebelah Sebelahnya kosong Dan gue berencana Karena gue setelah nge-rap Gue bikin aja nge-rap Bercandaan Itu gue nge-rap Dan Itu awal-awal bangetnya dari situ Gaya itu gak pernah kejadian Kaset itu gak pernah dirilis Tapi gue jadinya malah nge-rap Jadi itu Sesuatu yang bercanda Tapi ternyata Gue lakuin Ternyata Oh ini bisa jadi sesuatu Ini bisa jadi sesuatu Dan akhirnya jadi sesuatu yang lebih Dari yang pertama gue Gue bayangin Next project gue mau bikin album lagi Rencananya April Belum cepat Saran Eh apa ya Ya kalo yang mau Kalo buat yang mau masuk Ya masuk aja sih Masalah Pertamuan jelek Atau gimana Kayak kita semua juga pertamunya jelek Jadi Ya masuk aja dulu Cobain gitu Ntar juga keliatan sendiri Gitu Ntar juga enak sendiri Kalo buat yang udah di dalemnya Ya tepunin aja Lengkap dengan semua pendulitanya Ya pendulitanya mungkin ada saat-saatnya Dia ngalamin seperti saya Ngerasa Ngerap Gini-gini aja ya Mungkin abek gitu Saya gak tau kan Tapi pasti ada sih harusnya ya Kalo rapper ya Itu harusnya ada sih Karena itu justru Pas disitu gitu Lo bisa Bisa nemu Apakah lo bakal maju Atau lo mau nyerah Pilihannya cuma dua Dan itu terserah Sebenernya orang mau milih yang mana Gue gak akan menghakimi Cuman kayaknya semua orang bakal ngalamin itu Jadi ya selamat Tapi itu bagian dari perjalanan Halo saya Probar Saksikan terus microphone check one two Di Billboard Indonesia